Intro Hai semua, nama aku Vira Di video kali ini aku mau bikin review Tentang beberapa lip product baru Dari lokal yang baru aja launching Dan kalian banyak banget yang minta aku review ke kalian Jadi buat kalian penasaran Stay tune terus Oke, jadi hari ini aku bakal nge-review 3 brand, tapi yang bakal aku review Ada 4 product, karena Satu brandnya itu ada yang ngeluarin 2 product Lip product, haha, apa sih Pertama, aku mau bahas Dari ini dulu Ini adalah Makeover Powerstay Vivid Waterlight Lipstain Jadi ini lip stain Dari Makeover, lip stain pertamanya Makeover, kalo gak salah mereka gak punya Sebelumnya, disini aku gak bakal nge-swatch Semua shades-nya dari setiap lip product Tapi aku bakal ngasih tau aja mana shades yang paling Aku suka dari lip product tersebut Ini shades yang aku suka banget adalah A07XOXO Warnanya cantik banget, ini aku swatch dulu Di tangan Tuh warnanya seperti ini Dia kayak lebih ke pinkish Tapi ada sedikit coklat undertone-nya Cantik banget Yang bikin yang lucu adalah lip stain Tapi lip stain itu belum tentu lip tint ya Lip stain itu lebih kayak Product bibir yang emang nge-stain di bibir Yang lebih gampang nge-stain di bibir Dan karena dia tuh vivid waterlight lip stain Jadi dia teksturnya sama sekali Gak kayak lip tint Dia teksturnya, seperti yang tadi kalian udah liat Aku udah swatch Dia teksturnya tuh lebih kayak ke lip cream Tapi versi lebih ringan daripada lip cream Coverage-nya bagus banget Liat, ini bener-bener se-full coverage itu Dan se-pigmented itu Jadi di bibir juga keliatannya Kalian kayak pake lip cream Tapi lebih lip cream yang cair Dan lebih keliatan enteng di bibir juga Sumpah lip stain-nya makeover ringan banget Di bibir Gak kerasa kayak kalian pake apa-apa sama sekali Karena emang menurut aku Dia teksturnya lebih cenderung ke arah cair Jadi gak berasa banget di bibir Cuma menurut aku Dia gak se-stain itu Jadi dia gak setahan lama itu Jadi ketahanannya gak segitunya Gak segitunya lip tint pada umumnya Tapi yang bikin aku terkejut banget tuh Pigmentasinya, coverage-nya Sama ringannya Sumpah dan warnanya cantik-cantik banget Buat sebuah lip stain Warna itu yang kayak lebih kekinian Daripada yang kemerah-merah gitu Jadi aku suka banget Dan kalo gak salah tuh warnanya Semua total ada 8 Dan itu warnanya cantik-cantik banget Dari yang kepingan ada Dari yang kemerahan ada Dari yang kecoklatan ada Semuanya ada Lanjut, sekarang aku mau bahas tentang Wardah Jadi Wardah ngeluarin Color Fit Velvet Matte Lip Mousse Shades yang aku suka banget Ini yang 08 Brown Creator ya Aduh ketutupan lah Kayaknya sih Brown Creator deh Ini warnanya cantik banget By the way Aku suka banget Ini aku mau liatin dulu Agak mirip ya sama pilihan aku Yang makeover Katar gak sih kalo di kamera Si makeover Dia kayak lebih shiny Daripada si Wardah Walaupun ini beda ya Tipe produknya Cuman yang aku bahas adalah Ini tuh lip mousse Jadi bukan lip cream Dan dia finishnya velve matte Bener-bener matte banget Dan matte-nya tuh yang kayak powder gitu Jadi yang kayak velve Cantik banget menurut aku finishnya Karena kalo sebuah produk yang punya finish Velve matte Biasanya tuh gak bikin bibirnya kering sama sekali Dan kerasa kayak alus banget Tekstur bibirnya Terus kalo misalnya kalian nih Punya bibir yang pecah-pecah Atau kering Kayak aku Kalo pake lip mousse Dia lebih gak nunjukin tekstur bibir kita Kalo pake lip cream tuh Kayak lebih ngeringin Dan lebih keliatan Kalo kita bibirnya tuh Punya tekstur gitu kan Tapi kalo pake lip mousse Dan finishnya yang velve gini Dia bakal bikin bibir kita Keliatan kayak alus banget Pigmentasinya bagus banget juga Dan buat ketahanannya Aku suka banget sih Karena dia matte juga ya Jadi matte biasanya lebih tahan kan Daripada yang glossy-glossian By the way Yang aku lagi pake sekarang ini Si Wardah lip mousse-nya ini Velve matte Yang Shea Study 08 Brown Creator Cantik banget kan warnanya Dia juga warnanya Kayaknya kalo gak salah ada 8 deh totalnya Pokoknya banyak banget Sehingga aku sih 8 Dan itu warnanya cantik-cantik banget Kayak warna yang emang sekarang Lagi banyak orang suka Keunguan, kecoklatan Terus nude Pokoknya warnanya cantik-cantik banget Sebenernya aku ada warna lain Yang aku suka Selain si 08 Cuman hari ini aku bakal bahas satu warna aja Oke biarlah kelamaan videonya Terus selanjutnya Ini adalah kolaborasi terbarunya Tasha Bareng sama Kamalia Beauty Sebelum ini aku udah pernah cobain Lip cream-nya Kamalia Beauty By Titi Kamal Dan sekarang dia keluar bareng sama Tasha Mereka kayak ngeluarin bundle-bundle gitu Ada 2 bundle Satu bundle-nya isinya 3 lip product Dengan 2 lipstick Dan 1 lip gloss Nah ini warna yang paling aku suka Dari per lip productnya Kalo yang lipstick aku suka banget sama yang Jade Dia tuh kayak light brown warnanya Dan yang lip gloss aku suka banget Yang Canary Dia tuh kayak gold nude Ini aku mau swatch dulu Yang Jade Aduh kok ngasal banget gue Dia aplikasiinnya enak banget Dia bener-bener se-creamy itu Dan menurut aku juga Karena dia tuh finishnya gak matte Dia finishnya lebih ke satin Jadi kalo diaplikasiin pun Pastinya bakal lebih creamy Dan coverage-nya bagus banget Walaupun dia finishnya satin Tapi coverage-nya bagus banget Pigmentasinya juga bagus banget Gak peci sama sekali Even yang warnanya merah bold Itu gak peci sama sekali Dan bagus banget Lipstick ini menurut aku oke banget Buat ketahanannya juga Walaupun dia satin Dan cenderung biasanya Lebih cepet ilang daripada matte Tapi dia ketahanannya oke banget Buat sebuah lipstick satin Dan ringan di bibir Gak kerasa kayak berat sama sekali Terus pilihan warnanya juga Cakep-cakep banget Yang dipilih Matasia Ada yang merah bold Ada yang lebih ke peach Ada yang lebih ke pink Ada yang brownish Warna-warna yang biasanya orang suka gitu ya Oke sekarang lanjut Buat lip glossnya Ini yang Canary yang tadi aku bilang Tuh jadi dia itu goldnya Lebih kayak ke champagne gold Dan warm Jadi bukan yang bener-bener gold Dan bukan yang bener-bener nude Tapi warnanya cantik banget Ini cantik banget Buat dipakein sebagai lip gloss sendiri Atau sebagai topper Di sebuah lipstick Atau lip cream Yang udah kalian pake Cuman aku emang kurang suka Sebenernya sama lip gloss Yang mengandung glitter Karena ini tuh ada sedikit Kayak glitter-glitternya Jadi bukan lip gloss Yang shiny doang Tapi ini lip gloss Yang ada sedikit glitternya Ada sedikit sparklenya Menurut aku lip gloss ini Bagus banget Kalau dipake Buat ke acara-acara yang formal Yang pesta Kalau ke daily Pake lip gloss kayak gini Menurut aku kurang Karena terlalu mewah kesannya Dan terlalu kayak heboh Tapi yang bikin aku suka Sama lip gloss ini adalah Dia gak kerasa berat Jadi biasanya lip gloss itu Kan kerasa berat banget ya Ini gak kerasa berat Tapi kalau masalah lengketnya Si pasti lengket Namanya juga lip gloss Ya lengketnya masih bisa ditahan lah Cuman karena dia gak kerasa berat sama sekali Jadi enak banget di bibir Dan lip gloss yang dibandel satu lagi Yang warnanya lebih keumuan Itu juga seingat aku agak glittery Agak ada sparkle-sparklenya Oke Jadi itu pendapat aku Dari lip product lokal Yang baru-baru ini launching Karena kalian banyak banget yang nanya Gimana pendapat aku setelah aku udah coba ini Berberapa kali Dan aku udah pake seharian Tadi menurut aku seperti itu Kalau kalian suka Aku bikin video review Yang aku campur-campur brandnya Dan produknya Kalian jangan lupa like Subscribe dan juga komen di bawah Kalau kalian pengen aku bikin video kayak gini lagi Jangan lupa nyalain notifikasi youtube aku Biar kalian gak ketinggalan video terbaru aku See you on my next video Bye Bye